Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selanjutnya, Arisan Gatriwara DPRD Kota Banjar Masin selain menjalin selatu rahim juga memupuk rasa kebersamaan yang diisi dengan pengajian untuk peningkatan ketakwaan menjadi pribadi wanita soleha. Arisan Gatriwara ini bukan hanya ajang berkumpul namun juga memperkuat rasa kekeluargaan dan meningkatkan keimanan. Ini disampaikan Nelly Listriani yang merupakan istri wakil ketua DPRD Kota Banjar Masin, Haji Muhammad Yamin. Melalui kegiatan pertemuan rutin bulanan, para istri wakil rakyat DPRD Kota Banjar Masin ini selain menjalin selatu rahim, kegiatan ini semakin memupuk rasa kebersamaan. Apalagi ada banyak istri-istri dari anggota Dewan Baru yang terpilih periode 2019-2024. Arisan ini sendiri akan dilaksanakan setiap tanggal 5, tidak sekedar arisan, akan tetapi juga diisi tausia ustazah untuk meningkatkan ketakwaan menjadi pribadi wanita soleha. Fokusnya menyelesaikan perbankan. Jadi takwa itu apa artinya, kemudian dalam kehidupan sehari-hari itu yang kita bisa kita jalankan untuk mencapai takwa itu seperti apa. Tidak hanya itu kegiatan sosial kemasyarakatan juga akan segera diagendakan. Murtasiyah, Risna Bancar TV. Sementara itu Nelly juga menyampaikan untuk tausia tiap bulannya dengan tema yang berkelanjutan, mengkaji tuntas mengenai peningkatan takwa untuk menuju jalan Allah dalam mencapai Hustul Khotima. Sementara itu Ustazah Khutsi Alawiyah Muhyar sangat mengapresiasi kegiatan Arisan Gatriwara. Selain memperpanjang tali selaturahim, tausia yang diberikan akan membuat semakin akrab dalam menjalin persatuan dan kesatuan. Dari kitab Naswa'i Ad-Diniyah, kita di bab itu sama-sama belajar tentang apa itu takwa. Tapi kemudian kita bikin menjadi satu kesimpulan tentang rumus kehidupan. Rumus kehidupan itu ada dua. Yang pertama, kalau kita menjalani kehidupan pasti akan melewati yang namanya masa-masa keburukan dan kebaikan. Dan kuncinya semuanya untuk menyelamatkan daripada keburukan adalah takwa. Jalan untuk sampai kepada Allah juga adalah takwa. Untuk pengajian rutin ini pihaknya menyampaikan tentang bab ketakwaan.